Halo Budum, penikmat film. Balik lagi bersama Cherville. Kali ini, Cherville akan membahas sebuah film dokumenter yang benar-benar menarik perhatian Cherville, yaitu America Nightmare. Sebuah dokumenter kriminal yang mengejutkan dari Netflix, film dokumenter yang menggugah pikiran, memberikan kita pandangan mendalam tentang pertanggung jawaban penegakan hukum. Pastikan untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ulasan film menarik lainnya. Jadi cus aja, mari kita ulas. America Nightmare merupakan karya terbaru dari Bernadette Higgins dan Felicity Morris. Dokumenter ini membawa kita ke dalam lika-liku dan kemarahan di dunia kejahatan nyata yang terjadi di sekitar kita. Film ini mengangkat kisah nyata penculikan perempuan di California Utara pada pertengahan 2015 yang memicu perbandingan dengan plot film populer, Gun Girl. Kisah di Amerika Nightmare bermula pada tahun 2015, ketika Dennis Haskins dan Aaron Quinn mengalami serangan invasi rumah yang mengerikan. Dennis diculik dan ditahan selama beberapa hari sebelum akhirnya dibebaskan. Namun, yang mengejutkan, kepolisian Valejo malah menyimpulkan bahwa semuanya hanyalah tipuan, mengabaikan fakta nyata. Ketidakpercayaan polisi terhadap Dennis dan Aaron terus berlanjut, bahkan di hadapan bukti yang jelas. Mereka lebih memilih untuk membandingkan Dennis dengan karakter fiksi dalam film Gun Girl daripada mengikuti jejak kejahatan yang sebenarnya. Keputusan mereka terus membawa dampak buruk, terutama ketika pelaku kejahatan, Matthew Muller, berhasil terhindar dari penyelidikan polisi. Seorang agen FBI yang terlibat bahkan tampaknya lebih dipengaruhi oleh film daripada fakta. Kesenjangan antara realitas dan pandangan mereka menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu. Dokumenter ini membongkar kebodohan dan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam menangani kasus serius ini. Dokumenter ini, dengan tiga episode berdurasi lebih dari dua jam, tidak hanya memberikan tontonan sensasional tentang penculik dengan alur cerita yang membingungkan, tetapi juga mengeksplorasi isu-isu serius di balik kasus ini. Episode pertama berfokus pada sudut pandang pacar korban, Aaron Quinn, dan bagaimana dia mengalami peristiwa tersebut. Episode kedua membawa kita ke perspektif Dennis Haskins, korban penculikan. Episode ketiga, yang berjudul The Other, memberikan dimensi baru pada cerita memperlihatkan konflik kepentingan yang merugikan keadilan. Dua sutradara, Felicity Morris dan Bernadette Higgins, telah menciptakan film dokumenter yang berhasil menggabungkan sensasi true crime dengan pemikiran yang mendalam tentang keadilan dan perlakuan terhadap perempuan. Walau durasinya mungkin bisa lebih singkat, American Nightmare berhasil memegang perhatian penonton dengan cerita yang teratur dan tajam. Meskipun bermain dengan struktur klise true crime, film ini memberikan perspektif baru dan menyentuh isu-isu yang lebih dalam. Sebuah karya dokumenter yang dibuat dengan sangat baik. Film ini menggambarkan secara terang-terangan mengapa kita perlu meminta pertanggungjawaban dari penegakan hukum. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa penculikan Dennis adalah tipuan, tanpa memberikan ruang untuk penyelidikan lebih lanjut. Seringkali, lebih mudah menyalahkan pihak lain daripada mengakui ketidakpastian. Film ini memberikan gambaran tentang bagaimana media sosial dan berita dapat menjadi kambing hitam yang mengejar cerita tanpa memeriksa kebenarannya. Cerfile merasa ngeri melihat seberapa banyak orang terjebak dalam asumsi tanpa mencari kebenaran sendiri. Sebagai masyarakat, kita perlu belajar untuk mencari kebenaran dan tidak terjebak dalam informasi yang tidak terverifikasi. Jadi, itu dia ulasan, American Nightmare. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan ulasan film dan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah bergabung di channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!